By the way guys, kalau weekenden gini, kalian lebih milih minum jamu dengan suasana tradisional banget? Atau have a good tea di tempat yang internasional classy banget? Weekend List punya rekomendasi dua tempat yang suasananya berbeda khusus buat weekenders. Yang pertama, buat kamu yang lebih milih minum jamu di tempat yang tradisional banget, Swayora Jamu adalah pilihan yang tepat. Kedai jamu yang berada di daerah Jakarta Selatan ini memang menyajikan berbagai jenis jamu sebagai menu utamanya. Dengan konsep tradisional Indonesia, Swayora Jamu berhasil menarik perhatian konsumen, karena memang sekarang ini susah banget cari kedai minum jamu yang bisa diminum langsung di tempatnya. Konsepnya sebetulnya lebih karena awalnya tidak mudah menemukan kedai jamu di Jakarta. Akhirnya kita bikin sendiri, kita bikin produksi jamu sendiri, kita belanja bahan bakunya, kita olah. Setelah jadi, sayang juga ya kalau hanya dikonsumsi sendiri. Tapi kenapa ini kita nggak berbagi aja, karena kebetulan spasenya ada, tempatnya ada, kita buat kedai jamu. Suasananya bersahabat, nyaman, terus minumannya enak. Dekorasi interior dibuat seetnik mungkin dengan pajangan-pajangan kuno, tapi tetap bikin suasana nyaman, guys. Selain menyediakan menu jamu pahit saset, disuai oran jamu juga terdapat menu jamu racikan sendiri, serta jamu dalam botol yang selalu fresh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat kamu yang hobi minum jamu dan bosenongkrong di kafe itu-itu aja, kalian bisa kesini. Tetap bisa hangout dan pastinya sehat juga kan? Nah, sekarang buat kalian yang lebih milih ngopi-ngopi cantik di tempat klesi banget, Bistronomi adalah rekomendasi dari weekend list khusus buat kamu. Weekendan emang paling enak santai ditemani secangkir teh ya, dan di Bistronomi adalah salah satu kafe yang recommended banget. Restoran berkonsep fine dining dengan sentuhan vintage dan klesi ala prajis ini memang dibuat sekozy mungkin. Dekorasi ruangan indoor terasa sangat klesi dengan pajangan-pajangan, serta pernah pernik vintage. Ditambah dengan candelir yang menggantung di dalam ruangan bikin tambah romantis deh. Ada menu special afternoon tea yang satu setnya terdiri dari dua cup high tea dan kamu bisa pilih rasa tehnya. Ada chamomile tea, jasmin tea, atau old grey tea. Serta berbagai jenis sweet and savory snack yang tersaji rapih di piring bertingkat. Seru kok, kalau misalkan untuk kayak sore-sore gini, cocok banget buat kita, di-time lah, sore-sore. Tunggu apa lagi guys, kalau kamu mau ngete dengan suasana yang nyaman, langsung aja datang ke Bistronomi. Terima kasih telah menonton!